Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang PSIS Semarang mendatangkan satu legiun asing untuk menghadapi putaran kedua BRI Liga 1 2021-2022. Pemain tersebut bernama Cefon Walsh, berasal dari Jamaica. Sebelum memperkuat Mahesa Jenar, pemain yang akrab di sapa Cevi ini bermain di Liga Vietnam bersama Hattin FC. Di Liga Vietnam, Cevi tercatat pernah membela dua klub lain, yakni HAGL FC pada tahun 2019 dan Tan Hoa FC pada 2020. Manager tim PSIS, Fardan Nandana Ramadhan Junianto, mengatakan, kedatangan Cevi diharapkan mampu memperkuat daya gedor PSIS di putaran kedua BRI Liga 1 2021-2022. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa pemain asing baru kami sudah tiba di Indonesia sejak Natal lalu. Pemain tersebut yakni Cefaugen Walsh dan hari ini, kami perkenalkan karena Cevi sudah mengikuti medical check-up dan hasilnya sangat baik. Tutur Fardan, Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2022. Semoga, Cevi bisa membuat lini depan PSIS lebih tajam lagi di putaran kedua. Sugeng Rauh Cevi, berikan kemampuan terbaikmu untuk PSIS, sambung Fardan. Saat ini, Cefaugen Walsh sudah berada di Bali untuk bergabung dengan skuad Mahesa Jenar dan mempersiapkan diri menghadapi laga perdana BRI Liga 1 2021-2022 melawan Persija Jakarta. Pertemuan PSIS Semarang dan Persija Jakarta akan digelar di Stadion Kapten Iwayandipta, Dianyar, Bali, Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022, besok. Dilansir dari transfermark.co.id, nilai pasar seorang Cefaugen Walsh senilai 3,2 miliar rupiah. Cefaugen Walsh terakhir membela Hong Lin Hattin FC. Di Vietnam, Cefaugen Walsh juga pernah membela Tan Hoa FC dan Hoang An Gialai FC. Bersama Hoang An Gialai FC, dia mencatat 15 gol dan 3 asis dalam 28 laga. Cefaugen Walsh banyak menghabiskan kariernya di Amerika Serikat dengan membela Ocean City Noreasters, Pittsburgh Riverhounds SC dan St. Louis CA. Cefaugen Walsh kabarnya sudah selesai menjalani masa karantina serta sudah melakukan tes kesehatan. Sebelumnya, Yoyo Sukawi mengatakan, perekrutan striker baru memang berdasarkan hasil evaluasi pasca melakoni putaran pertama, performa PSIS dinilai masih kurang maksimal, terutama saat membangun serangan. Striker baru yang kita datangkan ini berdasarkan evaluasi di putaran pertama. Kita tidak punya striker murni, kata Yoyo. Karena, Bruno, David, Harinur, Ado, rata-rata striker sayap, jelasnya. Yoyo menyebut, PSIS belum punya sosok seperti bomber Persija Jakarta, Marco Simic, atau bomber Bali United Ilijas Pasojevic yang kuat berduel dengan back lawan. Kita belum punya striker seperti Beto atau Simic, yang bisa cover bola atas, suplai kanan-kiri, atau tahan bola dan kasih kesempatan temannya masuk ke depan, kata Yoyo.